Di situ ada undang-undang. Undang-undang negara, undang-undangnya Allah dengan undang-undangnya adat. Itu tiga bercampur menjadi satu. Sehingga lilitan rotan itu melingkar. Makanya besok itu diimplementasikan melingkar itu dengan ada sebuah tarian pergaulan. Mungkin besok bisa kita menari sama-sama. Kalau di NTT, mohon maaf kalau saya salah, ada Momire ya. Kami juga ada Molulo. Alhamdulillah Molulo yang ada di sini sama yang ada di Ambit, Desira, Suas Tenggara. Kami mencoba bahwa Molulo itu kami jadikan sebuah senam. Ada senam yang insya Allah besok akan diperagakan oleh adik-adik kita dari SD, kurang lebih 300 orang. Mereka akan Molulo. Kemudian mungkin juga kita akan sama-sama Molulo dengan kawan-kawan kira pemuda ini. Sehingga ada oleh-oleh bahwa ini kebudayanya dari Kabupaten Kolaka. Ada Molulo yang, notabene-nya bahwa Molulo itu berpegangan tangan. Kenapa harus berpegangan tangan? Karena kita bersaudara. Kita bukan siapa-siapa. Tapi kita adalah satu tempat asal kita dan kita akan kembali kepada Tuhan kita. Karena kita semua sama, tercipta dari tanah. Makanya kita bersaudara. Seperti itu. Jadi makanya di Kabupaten Kolaka ini tidak ada. Oke, ini kita sudah masuk. Ya, saya ingin di bandera. Seperti lagi yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan. Tolong untuk tidak berkata-kata yang kurang bagus. Kemudian, kalaupun kita sampai di sana, kita mengucapkan kalimat-kalimat sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, saya kira Raja kami ini juga masih sangat kental di sana. Ada mitos-mitos, ada kejadian-kejadian yang biasanya orang yang datang dengan kesumbungannya, dia akan mendapatkan juga teguran dari leluhur. Karena mau tidak mau, secara agama, roh itu tidak akan pernah mati, yang mati adalah jasad kita. Oleh karena itu, mereka juga, kami juga berbahagia, bersenang hati, kawan-kawan datang melihat daerah kami yang seperti ini, kemudian kekurangan, tetapi ini adalah nukar Tuhan yang mahasiswa. Mohon maaf, saya terima kasih. Salah satu dari apa yang saya sampaikan ini bisa terset, tersimpan, di pemikiran teman-teman. Yang jelas, kehadiran kawan-kawan di sini sangat kami mensyukuri karena Tuhan masih bisa mempertemukan kita. Ya, seperti itu. Itu yang mungkin juga yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, ada di saya, bahwa kita semua berasal dari tempat yang berbeda, tapi pada akhirnya kita akan kembali juga kepada sang pencipta kita.